Hai hujan kita ke petok tadi makan jam 7.30 video kali ini mumpung lagi nunggu hujan ya jadi ada pertanyaan dari Asmawati ya Abang Asma gitu di YouTube ya teman-teman ini pertanyaannya jadi izinannya Bang om masuk PC 200-10 kalau mau hidup kalau mau hidupkan harus pompa harus bantu pompa tangan terus tapi kalau udah hidup normal kalau mau hidupkan harus dibantu pompa tangan terus Oke jadi di unit PC 200-10 beliau mengalami problem dimana kalau mau hidup star ya star bisa tapi tidak mau hidup mau dihidupkan kalau harus dipompa dipompa sekali atau dua kali kemudian mungkin pompanya dipasang nah kalau udah hidup normal udah hidup normal aja gitu ya jadi begitu dimatikan setar bisa tidak mau hidup lagi pompa lagi manual baru bisa hidup dari mana sih nah disini saya udah bahas ya teman-teman udah bales sorry bahwa cek head free fuel filter cek gear pump pada suplai pump dan cek cek palp pada output suplai pump cek overflow palp pada saat di start tanpa dipompa berapa pressure common rail di merger panel Oke jadi itu jawaban saya saya nggak tahu ini udah selesai atau belum ya jadi misalkan kalau belum belum misalnya belum selesai oke problemnya Hai berikut saya kasih gaiden ya Pak pertama Hai eh saya sarankan penggunaan ini berubah dengan full system penggunaan pad yang genuin ya filter segala macam lah yang kedua pada saat Anda di-starting buka menu common rail pressure kemudian ukur berapa pada saat start berapa kalau dia di bawah 100 kg anastar kemudian turun turun-turun entah ke 50 kg atau entah ke 30 kg abadi memang betul indikasi ini problem di biosistem hai 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 jadi disini saya pernah mengalami hal yang sama ya dua tahun yang lalu temen-temen nah ini jadi problem tidak mau hidup hidup harus dipompa gitu nah ini temen kita sekarang memompak lihat pressure tekanan realnya ya tadi itu cuma ya di bawah 50 lah Nah sekarang kalau sudah dipompa berapa perhatikan dari ini bisa hidup ya teman-teman kalau sudah dipompa Hai Oke pertama saran saya cek head preview filter tempat dudukannya pompa itu dicek Pak ya perhatikan ya pertama ya dicek juga kondisi apa namanya silnya orangnya yang dipompa dibuka aja dia udah rusak tidak gitu ya maksudnya udah orangnya udah rusak tidak gitu ya udah keras tidak karena bisa bocor kedua di headnya free free filter dia itu posisinya adalah dia di dalamnya cek palep tapi bentuknya berbeda jadi maksudnya kalau dia arah nanti mau masuk ke sistem ditiup dia harus mengalir Pak ditiup tuh harus ya bocor lah gitu tapi kalau balik itu balik itu dia nggak boleh karena fungsinya untuk menahan ya temen-temen jadi kalau pada saat hidup aliran masuk yang dari tanki nanti masuk ke ke arah masuknya free filter baru nanti masuk ke sistem kan Nah pada saat dimatikan solar itu nggak boleh balik ketahan nah jika di dalamnya itu sudah rusak jadi akan balik lagi makanya harus dipompa lagi ya jadi cek head headnya free filter temen-temen itu basic lah kalau zaman dulu para senior kita sering nyebutnya apa kalau bisa dipompa bahasanya Bang ini kok solarnya nggak padat-padat ketenya nggak padat-padat dipompa ya keras juga hidup tapi begitu udah dimatikan desor balik lagi itu dari headnya filter Bang head filter bagus Oke selanjutnya dicek lagi repamnya Pak ini yang penting ya gil pam gini itu pun juga sama jadi dia tadi ya diukur low pressure-nya di video sebelumnya saya sudah bahas masalah low pressure di sini silahkan tonton itu terkait pengukulan low pressure karena kalau di low pressure-nya bermasalah ya nanti dia tidak akan ada bisa nyuplay ke high pressure supply pumpnya ya temen-temen jadi dari gear pump juga bisa bermasalah cara mudahnya adalah ini jadi output yang mau dari filter itu kan teman-teman perhatikan yang putih itu kan nanti masuk ke pompa gear pump ada seluruhnya kan yang dari situ nanti masuk ke sana ke pre-filter eh sorry ke main filter dari main filter nanti masuk ke final filter dari final filter baru masuk ke supply pump kan supply pump yang mau nanti deketnya selenoid nah temen-temen buka aja hostnya kemudian temen-temen temen-temen star dia kalau posisinya seperti gini tidak ada semburan atau lemah berarti indikasi gear pumpnya bermasalah tapi kalau dia nyembur berarti gear pump oke nggak masalah itu sebenarnya mudahnya ya walaupun tadi tetap itu harus diukur lah temen-temen itu sebagai bahan pembelajaran karena kalau temen-temen sudah experience berpengalaman gitu biasanya dengan cara itu bisa ya jadi saya juga pernah nanganin itu gear pumpnya bermasalah diganti gear pumpnya normal ya selesai gitu ya temen-temen kedua jadi di bagian output perhatikan di bagian output supply pump yang nanti mau masuk ke manipul itu kan masuk ya ada pipa nah itu hati-hati di dalamnya itu di dalam pipa itu bukan pipa bolong gitu aja nggak disitu ada cek palp di dalam pipa itu ada spring ada per sama ada bola-bola kecil temen-temen nah kalau bola kecil ini tidak ada atau bukan tidak ada sih jarang ya tapi dulu pernah Pak kejadian Pak jadi kalau bolanya dia ngelepas tidak tahu ada bolanya gitu jatuh dipasang sama Pak cuma kejadiannya dia kalau dipompa hidup Pak kalau dilepas enginnya kayak mati gitu ya jadi harus dipompa gitu dibantu itu ya jadi perhatikan itu bisa jadi dari situ kalau misalnya udah haus jadi si pompa si cek bolnya ini itu tidak menutup lagi ya jadi ngebuka lah gitu jadi si solar itu ya balik lagi tadi yang harusnya pandet tertahan di sistem pada saatnya dimati gitu dia balik lagi jadi harus dipompa lagi ya jadi ada angin lagi lah masuk angin lagi bahasanya gitu Oke Pak adapter yang supply pump yang masuk ke manipul Oke cuma cek overflow palp nah di supply pump itu ada overflow palp Pak Nah itu cek aja dibuka pastikan dalamnya tidak macet tidak ngejem sebenarnya untuk mengetahui performa overflow ini agak susah temen-temen saran saya dengan mengukul return dari supply pump return dari supply pump jika return supply pump terlalu besar ya problem akan tetapi indikasi kalau return overflow bermasalah itu dia selain dia susah hidup yang kedua pada saat dia hidup nanti dioperasikan rata-rata muncul error ya ca559 atau ca2249 Oke itu Bang ya saran saya untuk problem abang dimana PC2 10 ataupun 200-8 atau 208 M0 M1 PC2 10-10 jika mengalami problem dimana setiap hidup harus dibantu pompa indikasi tadi ya pertama cek headnya free filter kedua cek apa tadi ini gear pumpnya supaya ketiga cek adapter ya yang mau ke manipulnya ketiga cek overflow palp itu syaratnya pada saat hidup dia normal kalau pada saat dia hidup normal indikasi cuma dua pak kalau enggak head free filter yang kedua adalah gear pumpnya itu aja ya temen-temen semoga bisa membantu apa ya bisa membantu bisa sedikit memberikan gambaran dan mungkin ini sharing-sharing aja lah temen-temen terima kasih juga untuk temen-temen yang udah bertanya dan sabar menunggu ya jawaban dari saya hari ini temen-temen bertanya bisa dua bulan kemudian saya jawab ya ini pun saya screenshot ya satu hari bulu-bulu seri screenshot ya kenapa karena kalau udah lewat dua minggu tiga minggu udah ketutup saya harus nyari-nyari lagi yang mana yang mana gitu jadi saya simpen kalau misalkan saya lagi moodnya bikin konten ya saya bikin itu temen-temen ya semoga bisa bermanfaat tetap semangat ya kemudian selamatkan salam alat berat sebatang dulu salam alat berat sehingga Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton